Selamat pagi warganet di youtube raya Sekarang kita akan melanjutkan Pembelajaran kita tentang PowerPoint lebih tepatnya tentang Slidemaster Simpelnya, Slidemaster berfungsi untuk Membuat template Jika nanti kita akan Membangun atau menjual sebuah template Kepada klien Sehingga tinggal dipakai atau Tinggal digunakan saja Dan lebih mudah sesuai dengan kebutuhan Oke, bagaimana maksudnya Kita langsung saja pada tutorial Oke, disini teman-teman yang Sangat mendasar yaitu adalah Slidemaster Atau Newslite Disini adalah template-template secara default Yang biasa digunakan oleh PowerPoint atau diberikan Kepada PowerPoint secara Default atau secara Dasar ya Ini bisa kita ubah Menjadi sebuah aturan template Dengan sesuai kebutuhan kita Bagaimana maksudnya Kita coba Untuk mengakses template ini Teman-teman bisa masuk ke dalam menu view Lalu ada menu slide master Seperti ini Tinggal kita klik saja Nah, ini adalah slide yang diberikan secara default oleh PowerPoint tadi atau template-nya Ini bisa kita custom Menjadi lebih menarik kembali Caranya Teman-teman Kita masuk dulu Untuk insert layout disini Katakanlah Lewat yang pertama ya Oke Di layout yang pertama ini Misal kita akan membuat Sebuah sampul ya Bisa kita Dengan memasukkan Insert placeholder Disini Ada konten Ada konten vertikal Ada text Dan ada text vertikal Biasanya ini adalah Komponen-komponen Yang digunakan Untuk Membuat konten Di dalam PowerPoint Baik tabel Ataupun media Grafik Dan lain-lain Disini saya akan Mencontohkan Membuat sampul ya Biasanya sampul Itu ada header Ada subheader Ada deskripsi Dan lain-lainnya Kita coba dulu Supaya lebih mudah Kita ambil Yang sudah ada Misalkan ini Ada Klik edit Master ya Kita duplikat Oke Duplikat layout Kita tarik ke atas Kita tarik dulu Oke Supaya lebih mudah Nanti ketika Kita memilih Yang ini Teman-teman Kita Habus saja Dirasa memang Tidak akan Menggunakan itu Ini untuk Judul Dan ini Untuk Deskripsi Oke Dan perlu Diketahui juga Bahwa Di dalam text Yang kita gunakan Ini bisa Langsung Di format Jadi misalkan Disini saya Menggunakan Dengan tulisan Format Cambria Dengan Ball Dengan Settingan Misalkan 44 Lalu untuk Deskripsinya Saya Menggunakan Calibri Oke Menggunakan Calibri Ya Dengan Calibri Body Dengan ukuran 20 Misalkan Satu Dan Selanjutnya Di sampul Kita Memerlukan Gambar Ilustrasi Kita Kita Bisa Masuk Menu Slid Master Setelah Itu Ada Insert Place Holder Kita Pilih Picture Lalu kita Gambarkan Disini Ini pun Teman-teman Bisa Merubah Bentuk Dari Frame Atau Dari Bentuk Gambar Nanti Ketika Kita Akan Memasukkannya Kita Bisa Masuk Edit Shape Change Shape Lalu Kita Pilih Sebuah Frame Misalkan Kita Milih Sebuah Layout Seperti Ini Dan Supaya Kelihatan Juga Teman-teman Bisa Diberikan Feel Seperti Ini Jadi Saya Umpamakan Disini Saya Memasukkan Sebuah Gambar Lalu Sebuah Header Atau Judul Dan Sebuah Deskripsi Dan Dengan Format Yang Sudah Dirubah Dan Ini Placeholder Untuk Gambar Kita Close Aja Dulu Kalau Sudah Teman-teman Sekarang Kita Bisa Menggunakan Layout Itu Caranya Kita New Slide Nah Disini Sudah Ada Konten With Caption Ini Adalah Slide Master Buatan Kita Kita Klik Klik Otomatis Ketika Diklik Disini Promat Langsung Ada Cambria Matte Dengan Ukuran 44 Kita Masukkan Disini Judul Misalkan Disini Kita Masukkan Judul Terubah Untuk Kelisannya Ini Untuk Cambria Matte Dan Ini Untuk Deskripsi Deskripsi Oke Dan Ini Untuk Gambar Kita Klik Saja Salah Satu Yang Ada Dan Langsung Ter Input Atau Ter Include Gambar Yang Masuk Kedalam Frame Dengan Tidak Merubah Proporsional Itulah Cara Membuat Slide Master Dan Teman Teman Bisa Dikreasikan Menjadi Bentuk Bentuk Atau Background Yang Lebih Unik Kembali Saya Contohkan Disini Saya Mempunyai Satu Sample Dari Hasil Pembuatan Yang Kemarin Kita Akan Buat Menjadi Template Caranya Teman Teman Seperti Yang Tadi Berarti Kita Buat Dulu New Slide Kita Hapus Oke Kita Masuk New Slide Master Disini Maaf Maksudnya Kita View Kita Masuk Slide Master Disini Sudah Keliatan Untuk Slide Master Tinggal Kita Masukkan Gambar Gambarnya Oke Kita Coba Dulu Yang Diatas Yang Ini Kita Masukkan Saja Untuk Format Background Teman Teman Ini Bisa Kita Haku Saja Kita Turunkan Kebawah Supaya Bisa Masuk Untuk Format Background Teman Teman Oke Atau Kita Bisa Di Select Semuanya Oh Sorry Ini Juga Kita Hapus Untuk Titel Dan Juga Deskripsinya Kita Hapus Kita Akan Sisakan Untuk Hal-hal Yang Tidak Perlu Di Edit Seperti Ini Tombol Terial Ini Gambar Ilustrasinya Kita Hapus Juga Dan Untuk Icon Social Medianya Tidak Usah Oke Tombol Subscribe Saya Rasa Tidak Usah Dihapus Tinggal Semua Saja Di Group Control G Lalu Di Copy Kita Kembali Ke View Lalu Ada Slate Master Kita Buat Insert Layout Seperti Ini Lalu Kita Paste Oke Ini Slidenya Sudah Ada Atau Sudah Jadi Teman-teman Untuk Backgroundnya Kita Ungroup Kembali Dan Tadi Ada Yang Di Bawah Kita Send Back Inilah Gradasinya Yang Kita Gunakan Dan Ini Adalah Judul Misalkan Oke Sudah Sudah Kelihatan Untuk Ini Untuk Judul Dan Ada Gambar Tadi Ini Tinggal Dimasukkan Saja Insert Place Holder Lalu Ada Picture Kita Gambarkan Saja Disini Ruangnya Seperti Ini Dan Sisanya Tinggal Kita Buat Nanti Di Dalam Konten Di Dalam Konten Oke Kita Masuk Slide Master Lalu Close Sekarang Teman Teman Yang Slide Ini Kita Delete Lalu Kita Masuk Slide Master Dan Sudah Dilihat Disini Sudah Sudah Ada Slide Jadi Untuk Tutorial Dan Praktik Tidak Bisa Di Hapus Ini Sudah Sama Ini Sudah Sama Ini Sudah Menjadi Template Yang Siap Kita Gunakan Berarti Kita Tinggal Memasukkan Tulisannya Disini Untuk Judul Dan Disini Untuk Gambarnya Seperti Itu Tentunya Dengan Menyesuaikan Gambar Gambar Yang Sudah Kita Siapkan Untuk Template Ini Cara Membuat Template Dan Bagi Anda Yang Ingin Mendownload Juga Template Silahkan Download Di Sladego.com Silahkan Dicari Di Google Sladego.com Kalau tidak Salah Saya Sudah Mendownload Salah Satu Dari Templatenya Oke Dengan Ya Disini Sudah Adakan Saya Coba Dilihat Dilihat Bagaimana Template Hasil Dari Download Itu Sendiri Ya Inilah Hasil Dari Sladego.com Ya Ada Beberapa Poin Yang Memang Tidak Bisa Dirubah Seperti Ini Tidak Bisa Diubah Ini Juga Sama Kecuali Gambar Karena Gambar Merupakan Insert Picture Berbeda Dengan Background Dan Ini Sama Cara Pembuatannya Teman Teman Bisa Dilihat Di menu View Lalu Ada Slade Master Inilah Template Yang Digunakan Oleh Sladego.com Dan Teman Teman Bisa Mengkreasikannya Atau Bisa Membuat Bentuk Bentuk Yang Lebih Kreatif Lagi Karena Ini Merupakan Gambar Juga Tinggal Kita Group Dan Di Ungroup Saja Ini Merupakan Gambar Satuan Yang Terbuat Mungkin Dari SPG Awalnya Atau Dibuat Cara Manual Menggunakan Bentuk Bebas Dari Port Itu Sendiri Oke Ini Cara Membongkar Atau Cara Mengubah PPT Dari Dari Hasil Download Tentunya Teman Teman Dengan Tidak Mengesampingkan Dari Aturan Yang Telah Disediakan Dari Sladego.com Itu Sendiri Dan Disini Banyak Bisa Dilihat Sudah Disediakan Dari Kira Kira Akan Dipakai Langkah Atau Kira Kira Hanya Digunakan Untuk Penjelasan Saja Atau Digunakan Untuk Quotes Misalkan Yang Ini Juga Nanti Teman Teman Bisa Digunakan Langsung Di Slade Master Oke Sepertinya Itu Dulu Teman Teman Untuk Cara Membuat Template Dari Slade Master Atau Cara Menggunakan Slade Master Dari Rumah Tutorial Mudah Mudah Berunfaat Jangan Lupa Di Subscribe Channel Ini Supaya Memberikan Share Lagi Kepada Teman Teman Yang Lain Saram Rumah Tutorial Sampai Sampai Sampai